Kalau cuma mengkonsumsi makanan mentah, iya akan gumoh terus ya. Ayolah, berajar untuk mendewasakan diri dan mendewasakan mental. Supaya mentalnya tidak meledak-ledak itu maksudnya loh. Nih, nih. Nih, perhatikan nih. Nih, nih, cepetan, cepetan. Nih, nih, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya. Negara kita Indonesia penuh dengan cerita-cerita misteri yang samar-samar yang perlu kita pecahkan, perlu kita gali. Dan salah satu diantaranya adalah pegunungan sebelah sana yang terdapat sebuah tempat-tempat pertapaan oleh para leluhur kita yang masih menyiman suatu cerita yang samar. Untuk itu, mari kita kesana saja untuk menggali apa peninggalan-peninggalan leluhur kita barangkali ada. Dan selain itu juga kita melawan perjalanan dikir jalan. Dikir itu ingat, ingat itu eling. Dan mudah-mudahan kita selalu dan selalu diingatkan oleh alam semesta ini dengan bahasa-bahasanya yang lembut. Namun sebelumnya, saya akan menawarkan sebuah benda unik namanya Tasbeh. Ini bukan jimat, akan tetapi hanya sebagai alat untuk berdikir, untuk alat hitung dari kayu gaugah. Dan bila kalian yang berminat, silahkan saja hubungi nomor yang berada di dekripsi video. Harganya pun terjangkau. Oke, langsung saja kesana yuk. Teman-teman, teman-teman, ini tempat yang terjadi. Jadi, serem banget loh. Banyak akar-akar yang bergelantungan, ponding serewul ataupun rungkut. Itu penggambaran daripada ruwetnya pikiran kita, ruwetnya batin kita. Terus coba, sekarang rasakan diantara kalian itu bagaimana reaksi batin kalian. Rasakan. Kira-kira seperti apa melihat seperti ini. Keadaan seperti ini. Mungkinkah akan melihat reaksi marah, reaksi bosan, reaksi apa, dan banyak reaksi lain-lainnya. Jadi, ketika pancak indera kita melihat sesuatu langsung di batin kita langsung bereaksi. Nah, ini yang saya maksud. Jadi gini, kita disini untuk melatih batin supaya tidak mudah bereaksi berlebihan ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan data yang sudah ada dalam pikiran kita sejak lahir. Makanya kita tetap tenang. Jadi orang itu belajar dewasa. Dewa itu data apapun masuk saja. Sampai kita cerah lagi, ganti lagi. Jangan mentang-mentang. Kita tidak punya data yang lama, lalu mempunyai apa yang baru, informasi baru akan menolak. Cerah. Jadi nanti kita jadi orang dewasa. Kalau selamanya kamu akan selalu bereaksi berlebihan, nanti kamu akan selama jadi anak-anak. Isinya meledak-ledak, marah-marah tanpa tahu maksud dan tujuannya. Takunya marah, maunya marah terus. Makanya nasibmu seperti itu terus. Nasibnya tidak akan pernah berkembang, tidak akan maju seperti terus. Kenapa? Ketika ada keberkahan, ketika ada rezeki, itu kebakar oleh emosimu sendiri. Terima kasih. Slow ya. Lewat sini, lewat sini. Melasak-melasak ya. Jadi kita harus mencoba sesuatu yang baru. Seperti ini. Jalan yang baru yang dilalui. Kalau kita selalu mengarungi atau melewat jalur-jalur yang terbiasa oleh jalur orang, nanti kita tidak dapat apa-apa. Karena sudah didapetin oleh orang sebelum kita. Begini teman-teman. Di lokasi ini, katanya yang cerita yang samar-samar. Samar-samar mudah nggak Pak yang ngomong samar-samar? Samar-samar ini saya menggunakan bahasa kias. Kias itu adalah yang harus dicerna lagi. Makanya saya kasih nama channel saya itu kiasan misteri. Misteri itu samar-samar. Misteri itu bukan hantu. Tapi samar-samarnya harus digali, dicerna lagi. Yang kedua adalah sanepa. Sanepamu artinya sama. Mahi tengah teki. Oke. Assalamualaikum. Permisi. Kepada siapa saja mahluknya Allah yang berada di sini. Apapun jenisnya, apapun wujudnya. Kami mohon izin untuk memasukinya. Dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Bila mana kami mengganggu ketenangan kalian. Kami mohon maaf. Oke, lanjut. Jadi lagi pada cerita tadi ya teman-teman ya. Yang samar-samar itu adalah cerita di sini. Kebanyakan ada orang-orang yang datang lalu lalang di area sini. Namun sebenarnya katanya bertujuan untuk bertapa. Namun ada lorong gaib di sini. Yang mana ketika memang sudah niat di area sini masuk. Ya. Itu tidak bisa kembali sebelum saatnya habis. Gitu loh. Karena memang karena kalau sudah niat. Sudah. Jangan setengah-setengah gitu maksudnya. Gini. Niat pertama. Jadi di sini 40 hari ga pulang. Gitu. Ga bisa pulang. Karena sudah terkunci. Kalau niatnya 40 hari. Dan kalau niatnya cuma satu minggu. Sudah. Mau pulang pun ga bisa. Gitu maksudnya. Nah. Disinilah orang raib. Orang hilang. Di area sini ada pintu gaib. Kita telah masuk di sini. Gak bisa pulang. Sebelum hajatnya sampai. Atau kontraknya. Gitu maksudnya. Oke. Kira-kira sampai sini kalian mudah gak? Jadi kontrak dimana dia memang sudah niat. Bertapa misalkan. Bertapa tadi. Empat puluh hari. Dikontrak segitu. Itu jangan setengah-setengah. Kok misalnya. Niat empat puluh hari. Baru dua hari. Sudah ga petah. Mau pulang. Sudah bisa. Karena sudah di sini. Sudah terkunci. Gitu. Gitu. Gitu ga bisa ya. Oke. Iya. Ini mengadu makna. Ya mengadu makna. Kalau kalian ingin mengupayakan sesuatu. Atau berusaha dalam bidang apapun. Itu jangan setengah-setengah. Harus hokul yakin. Ya. Dengan semangat. Spirit. Nanti akan menemukan kesuksesan. Sukses ya. Kalau kesukses gak. Berhasil. Nah. Kalau berhasil itu tetap melalui proses. Prosesnya ya ada poin. Ada perih dan sebagainya. Lalui dulu. Kalau poin perih. Kalau kita sudah terbiasa tidak akan merasakan itu. Tidak merasa perih. Tidak merasa apa. Dan tidak pernah komplain. Ya. Ini kebiasaan kita. Ya. Kalau. Apa selalunya komplain terus. Ya. Ya. Kita melatih supaya jangan komplain. Ya. Dalam setiap bidang apapun. Jangan komplain. Kita lebur lah. Lebur segala. Yang tidak sesuai dengan data lama. Dalam pikiran kita maunya yang. Yang kepenak. Ya. Yang mudah-mudah. Yang simple. Yang mudah. Yang langsung jadi. Itulah ya. Programnya orang pemalas. Ya. 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 Makanya itu. Kita kan tadi. Kita disini tidak punya niat untuk bertapa beberapa hari. Tidak. Tapi disini hanya kita untuk mencari ilmu. Ya. Ilmu yang dijabarkan oleh Tuhan. Oleh Allah. Melalui bahasanya lembut. Melalui alam semesta ini. Nah. Cara menangkapnya bagaimana? Ya. Ya. Kita serasikan dengan alam. Ya. Dengan meleburkan segala rasa. Rasa. Rasa benci. Rasa apa. Gitu disini loh. Isalah kalian bisa menangkap. Berarti ada radar. Radar disini ada sensor dalam batin. Sensor. Sehingga bisa menangkap. Itu yang dimaksud. Ya. Itu semua orang sudah diberkati itu. Dikarunai sensor segala macam. Complete. Perangkatnya dalam diri kita. Namun. Kebanyakan orang pada dungu-dungu. Taunya marah-marah. Taunya marah-marah. Ya. Eh. Ini tidak memilah milih agama apapun. Semua agama. Semua mahluknya Allah seperti itu. Sudah dikali seperti itu. Ya. Makanya gini. Saya pada kali ini. Saya sengaja tidak memakai. Blankon. Ya. Ya gini. Ini juga ada maknanya. Kadang-kadang orang melihat sebelah mata. Kalau blankon. Katanya seolah-olah kayak orang kejawen. Gitu kan. Ciri hati orang kejawen. Bukan. Jadi. Itu untuk umum. Saya tidak pakai blankon. Tidak pakai topping. Tidak pakai pecing. Tidak pakai apa. Biarin. Yang penting kita bisa. Selalu. Berusaha. Untuk mendekat. Lakaurup dengan Gusti Allah. Dengan caranya. Dan bahkan kita selalu merasakan rahmat Tuhan. Dalam diri. Seperti itu. Jadi. Tuhan pun tidak memilih pakaian. Ya. Tidak memilih pakaian. Seperti apa. Ya. Biarin. Ya. Biarin. Ya. Ya. Kayak ginilah. Mungkin. Menurut pandangan kalian itu. Ya. Youtuber lainnya loh. Bersih-bersih. Pakainya bagus-bagus. Ini loh. Kemproh. Apa itu. Apa adanya. Ya. Ya. Biarin lah. Saat-saat. Memang kita gak bisa beli. Hehehe. Wah. Gak pakai belakon. Jadi siatan ganteng. Ya. Nampak 13 tahun lebih muda. 13 tahun lebih muda ini ya. Iya. Ya. 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 Kita nak kaji sini. Sini sini dulu. Kita sini dulu. Ini. Sebentar sini sini. Bukan. Sini dulu sini. Ini nih. Perhatikan sini. Tapi jangan kakek dulu ya. Jangan kakek dulu. Kita slow dulu. Ya. Nah. Ini. Titik putih ini ya. Kita perhatikan. Ini bisa jadi. Ini adalah manusia yang tersembunyi di balik batu ini. Ya. Sudah. Jangan bereaksi dulu ya. Jangan langsung marah-marah. Ya. Slow saja teman-teman. Slow. Ketika yang menunjukkan ini. Jangan langsung marah. Jadi. Budaya kan untuk menstabilkan batin. Supaya tidak bereaksi berlebihan ketika melihat sesuatu yang baru. Itu loh. Jangan langsung marah. Slow saja. Nih. Ini bisa jadi. Ini yang warna putih ini ya. Teman-teman ya. Ini kan yang lainnya hitam. Ini salah satu pantulan. Pantulan daripada orang yang tersembunyi di balik ini. Namanya tempat keramat. Tempat ini. Ini mungkin salah satu pertapa diada-ada di sini. Kemungkinan. Namun tidak terlihat oleh indra penglihatan kita. Namun insya Allah bisa terlihat. Tapi kita. Jangan mengganggu. Ini mungkin punya kontrak lama yang seperti ini. Tapi. Pada saat yang tiba. Ini akan muncul. Coba perhatikan teman-teman. Mungkin. Bisa jadi. Di antara kalian. Ada yang bisa melihat di sini. Manusia di sini. Di antara kalian. Coba dengan tenang saja. Batin yang tenang. Jangan kembrongsung. Nah. Ini di sini. Mudah-mudahan bisa melihat. Oke. Nah. Oke. Kalau di antara kalian bisa melihat. Berarti. Ada satu dimensi dengan jenengan. Jenengan itu adalah orang yang terpilih. Ya. Oleh terpilih Tuhan. Dikarunai. Apa ya. Kelebihan. Gitu. Oke. Ya. Kita lanjut ke sisi yang lain. Ya. Karena kamu masih tadi. Masih mudah meledak-ledak. Ya. Jadi. Reaksinya itu masih keras. Jadi. Energi yang dipancarkan. Itu kasar. Ya. Ya. Makanya kita respondem. Memancarkan energi yang lembut. Supaya bisa menarik. Energi lembut juga. Gitu loh. Energi lembut dari Tuhan. Kita selalu memancarkan marah. Itu energi kasar. Energi meledak-ledak. Itu energi kasar. Makanya dapatnya kasar terus. Akan diserang oleh kasar. Diserang oleh kebencian. Diserang oleh orang-orang yang menyebalkan. Gitu loh. Makanya setelah melihat apapun. Tenang saja. Tenang. Jangan marah-marah. Tenang. Jadi. Kalau tidak sesuai dengan data lama. Ya. Kita tenang lagi. Ya. Kita kan sudah di. Setel ya. Kita itu. Susuh. Disetel oleh data lama. Dari. Sejak. Tenang kameranya. Kamera itu lebih tenang. Jangan goyang-goyang. Jangan goyang-goyang pasti lihat. Coba. Tenang. Lebih slow lagi. Nah. Nah. Kelihatan gak. Itu goyang-goyang terus sih. Ya gak kelihatan. Wah saya lihatnya masa lalu ya. Hahaha. Saya udah bilang kemarin. Jadi. Jangan terlalu mengkhawatirkan masa lalu. Ya. Jangan menyesal dengan masa lalu. Karena mungkin keperbuatanmu yang selalu memalukan. Tapi tidak perlu disesali. Dan juga. Kenapa tidak dari masa lalu kita mulai aksi. Jangan disesali. Dan juga. Jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan. Kita nikmati saja kekinian ini. Ini loh. Selalu alhamdulillah. Nikmat sekali. Gitu aja. Ya. Ya. Namanya manusia punya rencananya wajar. Itu manusiawi. Yang penting tetap kita nikmati saja. Ih. Ini batu gede banget nih. 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 Ya jadi. Ini salah satu markas. Tempat dimana. Ada lorong gaibnya. Taduh loh. Taduh loh. Taduh loh. Di makhluknya gini loh. Ketika masuk di. Apa. Area. Pintu gaib. Atau. Ruang gaib. Itu mungkin ada. Kuncinya. Atau tombolnya. Atau mungkin. Pintu terahasia. Tapi kita belum kelihatan nih. Barangkali. Coba di sini. Di kamera. Hayop kelihatan nggak? Masih kelihatan itu. Masih kelihatan ya. Masih kelihatan ya. Berarti belum di bukaan di sini. Berarti ada. 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 Cara-cara tertentu. Ya. Mungkin. Kalau Hayop belum tahu. Kata kuncinya. Passwordnya. Jadi yang saya tahu. Saya punya password sendiri. Ya. Ini saya bagikan kepada kalian. Cuma-cuma. Apa sih? Ya. Mungkin sudah tahu ya. Passwordnya itu. Setel rasa senang dalam diri. Setiap saat. Setel. Senang. Dari awal sampai akhirnya. Setel rasa senang. Nah. Ini. Alhamdulillah. Nanti akan memancar sebuah kesenangan. Dan akan diserpulak kesenangan-kesenangannya lain. Kalian yang selalu dalam terpuruk terus. Ya. Selalu diserang-serang. Terpurukkan terus. Degangan sepi. Marah-marah. Ya. Degangan sepi. Selalu mengelus. Terus. Nah. Itulah yang kamu minta. Tanpa kamu sadari. Masih. Makanya akan seperti terus. Degangnya sepi. Terus. Ayolah. Mulai belajar. Tanah merah senang. Percaya diri. Alhamdulillah. Nanti Deganganmu akan laris. Didatangi oleh banyak pengunjung. Bahkan akan ketagihan. Itu loh rahasianya. Jangan. Apa. Selalu. Memancarkan energi kasar. Ayo. Selembut. Alhamdulillah. Sudah. Sudahlah. Kamu mudah nggak sih? Sini. Sini. Sudah sini. Aduh. Alhamdulillah. Nah. 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 Di sini ya. Pelan-pelan. Ini udah. Batu besar sekali. Awas kepleset. Ini nanti ya. Ini dia batu besar sekali nih. Biar jadi dirubah dalam batu ini. Mereka pada berkumpul. Jadi kan banyak yang datang di sini. Mungkin ya kalau dihitung di sini. Mungkin ribuan. Mungkin. Biar jadi di area sini. Atau di ruangan yang lain. Gitu loh. Biar jadi ini. Hanya analisa. Di dalam batu ini. Namanya gaya itu tidak biasa. Diungkapkan dengan kata-kata kita. Hah. Kata-kata kita ya. Biarin orang ngomong dobolan ya. Biarin nggak masalah ya. Hehehe. Dumpulannya itu bagaimana ya. Dumpulannya itu bagi orang-orang yang sungguh pendak. Yang tidak mudengan. Ya. Jadi. Saya bicara apa. Diartikan apa. Itu namanya. Orang yang tidak mau berpikir. Beruntunglah bagi orang-orang yang mau berpikir. Dan menggali. Mencerna. Sesuatu yang dijabarkan di alam semesta ini. Oleh Allah. Gitu. Terus kalian marah juga. Ketika hanya membawa-bawa nama Allah. Hehehe. Ya ada. Karena mereka belum mudeng. Belum mudeng. Karena apa ya. Hanya. Mengkonsumsi data-data itu saja. Ya. Ayolah digali lagi. Dicerna lagi. Ilmu Allah itu luas sekali. Ya. Dicerna lebih dalam. Lebih dalam. Ternyata ini loh. Toolnya. Tool titik terang. Alhamdulillah. Jadi menemukan terang. Menemukan surga. Kalau cuma mengkonsumsi makanan mentah. Ya akan gumuh terus. Hehehe. Ayolah. Berajar untuk mendewasakan diri. Dan mendewasakan mental. Supaya mentalnya tidak meledak-ledak. Itu maksudnya loh. Eh. Eh. Ini. Ini perhatikan nih. Ini nih. Cepetan. Ini. Ini nih. Assof. Ini orang buka nih. Ini. Assof. Ini orang kan. Kelihatan nggak? Astaf. Uhaduh. Padahal. Padahal. Padahal nanti kita ketika masuk sini. Kita nggak bisa pulang lagi. Biar duduk. Oke kelihatan kak tangannya? kelihatan kak tangan saya? senternya doangnya kelihatan yuk ah kamu maaf kaya, coba kelihatan gak? kelihatan tangannya? berarti ini aman oke, Assalamualaikum punten mbak ini bener orang-orang kan? ini orang kan? oh iya nih ini ya teman-teman ya ini ada sandal-sandalnya, berarti ini orang nih ini sandal-sandal astaghfirullah punten izinkan saya untuk ini mengembalikan dulu ya punten bentar dulu bentar dulu ini masih hidup gak? takutnya masih ini oh iya nih masih nafas kan gak? masih nafas oke 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 sebentar sebentar dulu mau berkoneksi dulu mencoba untuk berinteraksi Assalamualaikum punten belum belum juga belum ada koneksi juga gini ya memang yang namanya ini tuh belum tentu satu dimensi dengan kita makanya kita itu kita itu harus pandai ngemong ngemong orang ngasuh ketika kita berbicara dengan lawan bicara yang seperti itu kita harus pandai apa tuh ya beradaptasi supaya kita jadi orang yang tidak egois gitu loh masa orangnya harus memandu sama kita ya gak seperti itu kita pandai ngemong gitu sebentar ya kita mencoba untuk masuk ke dalam dimensi dia bagaimana caranya dengan rasa rasa dan perasaan oke mudah-mudahan bisa nyambung Assalamualaikum Assalamualaikum Buntan Mbak Alhamdulillah Mbak 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 perkenalkan nama saya Tarto saya datang dari Cilacat ya jadi saya datang ke sini hanya untuk mencari pengalaman kebetulan saya melihat atau bertemu dengan jenengah disini langsung iya iya bukan kami tidak tidak bertujuan untuk bertapa tapi memang kami disini hanya untuk mencari pengalaman iya ya sebenarnya saya takut juga ya agaknya tapi saya hanya ingin benar-benar menggali sesuatu yang disampaikan ini di alam ini dan rahasia-rahasia barangkali ada dan mudah-mudahan hanya bisa memetiknya izin saya membawa kamera izin untuk mengambil gambar ini dengan gimbangi gitu dan saya memaaf bila silo karena kami bawa senter karena ini gelap kami tujuannya hanya untuk berdokumentasi saja gambar ini maaf dan kami izin untuk membersihkan ini dulu karena ini saya kelihatannya ini maaf aduh maaf ini gimana nih maaf ya pak ya maaf pak maaf pak sudah berapa lama disini oke maaf iya kalau boleh tahu bapak hasilnya mana dan namanya siapa pak iya saya malu tahu pak iya oke beliau teman-teman beliau salah satu seorang pertapa yang memang yang sudah disetel bertapanya selama satu tahun akan tetapi ini baru beberapa bulan kemungkinan dia tidak pernah menghitung akan tetapi ketika nanti saatnya tiba dia akan bangkit sendiri bisa keluar gitu maksudnya oke iya pak iya bapak disini sama siapa pak kalau belum tahu iya oh iya iya jadi dari medan jauh-jauh ke sini memang sendiri tapi disini katanya ada saudaranya yang mengantarkannya disana jawa sini iya oke pak gini pak saya ingin menggali pengalaman disini bapak selama menjalani bertapa disini pengalaman apa saja yang pernah bapak alami biar bisa menjadi kajian buat kami orang-orang yang masih awam jadi sedikit agak susah untuk diterangkan kenapa ini menyangkut rasa jadi yang dialami adalah rasa dan perasaan pribadi jadi untuk perasaan ini agak susah untuk diceritakan kepada orang lain jadi apa karena setiap orang bisa mengalami pengalamannya masing-masing bila beliau bercerita belum tentu kita percaya seperti itu karena tadi saya ceritakan setiap orang mempunyai makom masing-masing jalurnya masing-masing seperti itu jadi dia tidak menjelaskan segitu gamblangnya akan cerita pribadinya yang dialami oke terima kasih sangat ya terima kasih jadi ini informasi meskipun seperti ini tapi saya luar biasa sebagai kami bahwasannya setiap orang sudah diberikan makom atau jalurnya masing-masing oleh Tuhan gitu jadi tidak menyangkut daripada suku, agama, ras dan sebagainya akan lebih seperti itulah jalannya oke mohon bapak iya bapak kedinginan ya pak ya makunya tangannya itu di bawah di bawah kaos gitu iya 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 jadi katanya awalnya kedinginan tapi sudah setel seperti ini sudah tidak bisa dikerahkan lagi gitu nanti biarkan ya dia pun merasa nyaman iya oke oke jadi teman-teman ini yang dinamakan kadang-kadang orang mengartikan sebuah kalimat moksa hanya di atas sudut pandang moksa pun mempunyai tingkatan-tingkatan dimana beliau pun sedang moksa moksa itu adalah ibaratnya jahat fisiknya sudah tidak merasakan apapun tetapi yang hidup dari daram dari daram spiritnya jadi apa namanya dia membiarkan lebih nyaman di dalamnya pekerja lebih aktif tapi di luarnya seolah-olah mati mati itu maksudnya tapi saya tidak menjelaskan begitu banyak karena ini masih mungkin anak-anak berlebihnya nyambung tentang ini oke begini pak mohon berikan kami sebuah petua apa saja biar bisa kami kaji bisa kami cerna bisa membuat kami salah satu pengalaman biar kami catat insya Allah buat kehidupan kita iya oke teman-teman ini sebuah kalimat yang mempunyai makna yang luar biasa bila memang kita benar-benar mau berpikir yang mana beliau katakan adalah kita belajar untuk mendewasakan mental mendewasakan diri tadi dengan cara tetap sabar dan saling menghormati satu sama lain dan juga apa namanya bisa merahsiakan segala kejelekan orang lain jadi maksudnya tidak apa ya keburukan orang lain kayaknya tutuh jangan diumbar-umbarkan gitu maksudnya oke oke maksudmu sangat insya Allah memang manfaatnya luar biasa ketika kita bisa menutup aib orang lain gitu maksudnya jangan selalu mengumbar karena apa yang kita prasangkakan kepada orang itu belum tentu sesuai yang kenyataannya gitu maksudnya oke bapak maksudmu sangat terima kasih saya doakan bapak selamat dunia akhirat dan apapun yang menjadi hajat doa terkobol dan kami pun minta doa rastu juga kepada kami dan juga semua penonton disana mudah-mudahan mereka juga selalu diberikan ketabahan kesabaran dijagokan dari orang-orang sulim diberikan usaha yang lancar dan kayaknya laris manis diberikan awet muda mudah-mudahan apapun yang menjadi hajatnya terkobol Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Maliki Yaudin Iyakan Al-Buduwa Iyakan As-Sidak 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 Ya saya pun Bapak Lepat kulap Dan saya mohon maaf Bila mana Dalam tutur kata kami Disini Dan mulai awal Sampai akhir tadi Menyinggung Atau kami kurang sopan Enggak hunggu kami Kami mohon maaf Selanjutnya Kami mau pamit Silahkan dilanjutkan lagi Rahayu 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 Assalamualaikum Alhamdulillah Udah yuk Pulang ke sana Pindah lagi Alhamdulillah Belum di medan Alhamdulillah Sahabat semuanya Dengan perjalanan di kiri jalan ini Alhamdulillah Saya bisa memetik sebuah ikhwah Pelajaran yang luar biasa Sehingga Serasa cerah batin ini Serasa cerah hati ini Setelah mendengar Petuah-petuah dari beliau Seorang pertama tadi Mudah-mudahan juga Kalian ikut Tercerahkan dengan Suasana ini Terima kasih sudah menonton Mudah-mudahan kalian Semakin dewasa Semakin terhibur Dan semakin sukses Wabilahi Taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mur Jeper-jeper Jeper-jeper